Assalamualaikum, balik lagi di Dapur Adi hari ini aku mau bikin roti pizza mini yang simple gak pake mixer, so yuk langsung bicara pembuatannya pertama, aku mau aktifin dulu raginya ini ada air hangat, pastiin hangat ya, jangan panas kalau panas nanti raginya mati kita masukin ragi masukin gula pasir aduk rata kita tutup sambil nunggu raginya aktif, kita campur dulu bahan-bahan keringnya ini tepung terigu protein tinggi tambahin susu bubuk tambahin garam, kita aduk rata udah tercampur rata sekarang kita masukin telur dikocok lepas dulu ya ini kita aduk rata oh iya, aku kan pakenya lagi instan sebenernya lagi instan itu gak perlu diaktifin dulu bisa langsung dicampurkan ke bahan kering gini cuman, karena aku pake raginya itu yang ripekan gitu bukan yang dari kemasan asli jadi aku untuk memastikan raginya itu masih bagus kualitasnya makanya aku aktifin dulu pake air hangat kalau temen-temen pake raginya itu yang kemasan baru gak apa-apa, langsung dicampur lagi ke bahan kering gini nanti banyak airnya tinggal disesuaikan dengan kelebatan tepungnya nah ini raginya udah aktif, udah berbusa seperti ini sekarang kita campur ke dalam tepung kita aduk rata lagi nah ini aku ganti pake tangan tangannya udah bersih ya ini kita campur sampai gak ada lagi bahan kering itu yang capis jadi kayak setengah kali nah udah kayak setengah kali segini kita campur sama bakar kalau mau pake margarin juga boleh ya resep lengkapnya temen-temen bisa cek di description box jadi kita uleni lagi nah ini meskipun adukannya tuh kayak lembek gitu gak apa-apa terus di uleni aja nanti dia bakal lentur sendiri dan gak lengket aku mau pindahin ke matras gini biar lebih mudah nguleninya ini kita uleni terus aja nah ini udah hampir kalis tapi memang gak sampai kalis elastis ya karena kalau sampai kalis elastis itu perlu tenaga yang lebih kalau boleh pake tangan ini kebetulan karena untuk pizza gak perlu terlalu kalis elastis juga sih karena kan dia bakal digepengin lagi nah ini udah kayak gini ya dia udah gak lengket kalau dipegang ini mangkuk yang tadi kita sedikit minyak biar ngelengket kita tutur kita diamin sampai dia mengembang dua kali lipat nah ini udah lebih ke satu jam udah mengembang kita pungkeskan nah ini meja kerjanya kita kasih sedikit minyak ini mau aku rolling sambil membuangin udara-udaranya nah ini adonannya mau aku timbang aja biar dia sama besar kalau mau dipotong-potong bagi-bagi manual juga boleh ini sekitar 45 gram ini udah dibuat-buatin kita pipihin lagi udah pake rolling boleh pake tangan bebas ini loyangnya udah aku olesin sama margarin ini setelah kita pipihin kayak gini adonannya di pinggirnya kita gini-giniin sedikit di tengahnya tekan-tekan untuk topping sama sausnya ya sebelum kita kasih saus sama topping kita tusuk-tusuk dulu pakai garam ini aku kasih saus spaghetti ya bolognize kalau teman-teman mau pake yang lain juga boleh atau mau pake saus Thomas saus sambal biasa juga gak apa-apa sesuai selera oke ini udah kita kasih sama saus bolong nice sekarang kita kasih topik-topik yang lain ini aku kasih bawang bombay sosis selanjutnya kita kasih keju mozzarella secukupnya aja sesuai selera kita buka oregano kalau gak ada oregano boleh parsley kalau gak ada boleh skip juga gak apa-apa nah udah selesai semua kita kasih topik oke selanjutnya kita oven di suhu 180 gradi celcius lebih kurang 8-10 menit nanti dikira-kira aja sampai matangnya disemana jangan lupa sebelumnya ovennya udah dipanaskin ya minimal 10 menit oke 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 nah ini dia roti pizza mininya udah jadi ini kelihatannya teman-teman bagian luarnya ini ini tidak terlalu kering karena aku pengen dia lebih lembut kalau teman-teman pengen lebih kering juga bisa diopeng lebih lama sekitar 15 ini bocina juga udah gak sabaran sekali kicipin bismillahirrahmanirrahim ini roti pizzanya tuh lembut banget meskipun tadi enggak terlalu kalis elastis ya teman-teman di rumah wajib banget cobain roti pizza mini ini kalau udah coba teknik Instagram kita di ada polis jangan lupa like comment subscribe Sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum hmm Sampai jumpa.